Hubungan Amerika Serikat dengan India memasuki babak baru dengan pertemuan pertama antara pemimpin kedua negara baru-baru ini. Kedekatan dua negara besar direspons negatif oleh musuh bebuyutan India. Pakistan kini terhempit antara India yang sama-sama bersenjata nuklir dan Afganistan yang bergolak. Pergolakan di Afganistan setelah pengambil alihan oleh Taliban juga memicu gelombang pengungsian ke Pakistan. Hubungan Amerika Serikat dengan India seperti juga hubungan Amerika Serikat dengan Pakistan terus mengalami pasang surut. Selama Perang Dingin terutama sejak tahun 1970-an, Amerika Serikat cenderung lebih bersahabat dengan Pakistan. Tapi belakangan ini dengan menguatnya pengaruh Tiongkok dan juga semakin agresifnya kebijakan luar negeri Tiongkok, Amerika Serikat justru bersahabat dengan India. Termasuk lewat forum dialog quadrilateral atau The Quad melibatkan juga Australia dan Jepang. Pakistan pun merasa ditinggalkan, apalagi setelah mendukung AS selama 20 tahun konflik di Afganistan. Tapi menurut analis ketegangan AS dengan Pakistan memang telah lama ada. It's clear that the Biden administration has lost patience with Pakistan and its leadership which it feels has played a double game over Afghanistan, pretending to be an ally but actually supporting the enemies of the United States. Kepada VOA, juru bicara Gedung Putih juga menekankan komunikasi antara kedua negara tetap berlangsung. Di tingkat warga negara, sentimen anti-AS cenderung tinggi di Pakistan menurut berbagai survei. Sementara di India, sentimen pro-AS menguat setelah penarikan pasukan AS dari Afganistan, menurut survei oleh Morning Consult pada Agustus. Dari Washington DC, Nova Purwari dan Tim VOA.